Calon Psikolog Mempersembahkan 10 Masalah Yang Hanya Dimiliki Orang Cerdas Jika kamu memiliki IQ yang di atas rata-rata, maka banyak hal di luar sana yang dapat kamu capai atau lakukan dengan mudah. Kamu memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan orang lain, baik itu mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, atau mampu menyelesaikan permainan teka-teki yang sulit dengan cepat, tanpa perlu berusaha keras. Di sepanjang hidupmu, banyak orang yang mengatakan bahwa mereka berharap kalau mereka bisa menjadi secerdas dirimu. Pada dasarnya, kecerdasan adalah sebuah kualitas yang sangat dihargai oleh masyarakat kita. Kita selalu didorong untuk belajar lebih giat, berpikir lebih kritis, dan berupaya lebih keras dalam memperluas wawasan yang kita miliki. Perlu diketahui bahwa ada sisi gelap dari mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi, dan ada masalah-masalah tertentu yang hanya dimiliki oleh individu-individu yang cerdas. Kalau kamu ingin mengetahui apakah masalah-masalah tersebut ternyata juga dimiliki olehmu, maka tontonlah video ini sampai selesai. Nomor satu, kamu susah tidur di malam hari karena banyak pikiran atau overthinking. Jika kamu memiliki kemampuan yang hebat dalam berpikir cepat dan memecahkan masalah, maka kemungkinan besar, otakmu selalu bekerja dengan cepat dan pikiranmu terus-menerus berpacu untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada atau tidak penting sama sekali. Kamu overthinking dari pagi hari hingga sore hari, dan hal ini juga berlanjut di malam hari. Kalau kamu adalah seorang yang cerdas, kamu pasti pernah mengalami malam-malam di mana kamu berbaring di tempat tidurmu, menatap langit-langit kamarmu, dan mengkhawatirkan tentang masa lalu, masa kini, serta masa depanmu di saat yang bersamaan. IQ yang tinggi mengindikasikan pikiran yang terlalu aktif, dan hal ini menyebabkan otak mengalami kesulitan untuk beristirahat. Kamu mengetahui betapa sulitnya untuk bisa tidur dengan tenang, karena pikiranmu selalu bekerja untuk menganalisis sesuatu secara berlebihan, memikirkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, dan memperdebatkan teori yang rumit. Nomor dua, kamu mudah marah dan kurang sabar. Pernahkah kamu, merasa jengkel ketika kamu berbicara dengan seorang anak kecil yang terus-menerus menanyakan sesuatu kepadamu? Di dalam hatimu, kamu berharap agar mereka mengetahui segalanya supaya mereka tidak lagi bertanya kepadamu. Nah, perlu diketahui bahwa individu-individu yang cerdas juga merasakan hal yang sama di saat mereka berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak secerdas mereka. Terlibat di dalam percakapan-percakapan yang tidak penting, benar-benar menguji kesabaranmu. Setiap kali kamu berbicara dengan seseorang yang tingkat kecerdasannya tidak setara denganmu dan mereka mulai mengangkat topik-topik yang tidak ada gunanya sama sekali, kamu merasa marah dan kesal. Jika kamu memiliki IQ yang tinggi, maka kemungkinan besar kamu memiliki kesabaran yang rendah. Nomor tiga, orang-orang menganggapmu menyebalkan. Sama halnya dengan kamu yang merasa kalau orang lain itu menyebalkan, mereka juga menganggapmu sebagai sosok yang menyebalkan. Kecenderunganmu untuk terus-menerus memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan orang lain membuatmu dibenci dan dimusuhi oleh mereka. Kamu tidak bisa menahan dirimu untuk mengoreksi seseorang, baik perkataan maupun tindakan mereka. Ketika ada individu yang membicarakan tentang fakta atau hal-hal yang tidak benar, kesabaranmu langsung berkurang dan kamu secara terang-terangan akan menunjuk kesalahan mereka, yang mana menyebabkan situasi menjadi canggung. Orang yang cerdas mengalami kesulitan untuk menoleransi kekeliruan orang lain dan mereka merasa perlu untuk meluruskan segalanya. Jika kamu yang sekarang sedang menonton video ini masih sering melakukan hal tersebut, maka kamu harus menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di hidup ini dan kita semua pasti melakukan kesalahan. Ingatlah kalau orang-orang tidak selalu menginginkan opinimu. Meskipun kamu memang tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tindakanmu seringkali terkesan kasar dan arogan di mata orang lain. Akibatnya, kamu akan kesusahan dalam mencari relasi dan mempertahankan hubunganmu. Nomor empat, kamu takut gagal dalam memenuhi ekspektasi orang lain. Mereka yang ada di sekitarmu selalu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap dirimu. Tetapi, itu adalah suatu hal yang wajar, karena kamu adalah pribadi yang cerdas. Orang-orang selalu mengharapkanmu untuk menjadi yang terbaik, terhandal, dan terunggul terhadap segalanya. Namun, di balik harapan-harapan tersebut, kamu pasti merasakan tekanan yang sangat besar dan intens. Sama halnya seperti kamu yang merasa kesal ketika melihat orang lain membuat kesalahan, kamu juga merasa kalau kamu tidak boleh melakukan hal yang sama. Memiliki tuntutan seperti itu terhadap dirimu sendiri membuatmu selalu merasa cemas dan takut akan kegagalan. Bahkan, yang lebih buruk lagi, kamu mungkin mengidap imposter sindrom atau sindrom penipu, tidak peduli seberapa besar pencapaianmu. Selain itu, rasa takut yang kamu alami dapat mencegahmu untuk mempelajari keterampilan baru, bertemu dengan orang baru, dan mencari pengalaman baru. Nomor lima, kamu kesulitan mengekspresikan perasaanmu. Meskipun kamu dapat mengidentifikasi serta memahami emosimu, kamu mengalami kesulitan untuk memproses dan mengungkapkannya. Individu-individu yang cerdas sering mengatakan bahwa mereka sangat jarang, atau bahkan tidak pernah merasa lega di saat mereka mengekspresikan perasaan mereka. Daripada meluapkan kemarahan atau kegembiraanmu dalam bentuk tindakan, kamu mengungkapkannya secara verbal. Memang, melakukan demikian sangatlah penting untuk kesejahteraan emosionalmu, tetapi, jika kamu tidak pernah mengekspresikan perasaanmu, kamu tidak akan bisa memprosesnya. Tanpa adanya air mata, pengalaman yang menyedihkan dan menyakitkan akan terasa hambar. Orang-orang yang cerdas seringkali tidak merasakan emosi yang ada di dalam diri mereka dan akibatnya, mereka kurang bisa memahami orang lain. Nomor enam, kamu keras kepala, logika tidak berlaku terhadap apa yang kamu yakini. Individu-individu yang cerdas, lebih mudah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, terhadap fakta-fakta yang ada. Pada umumnya, semakin terpelajarnya seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk menyadari tentang betapa banyak hal di luar sana yang tidak mereka ketahui. Namun, untuk beberapa alasan, hal itu tidak berlaku untuk orang-orang yang berIQ tinggi. Refleksi diri merupakan hal yang berat bagimu, dan mereka yang ada di sekitarmu menyebutmu sebagai pribadi yang keras kepala. Ketika apa yang dipercaya oleh individu-individu yang cerdas ditantang oleh orang lain, mereka cenderung tidak berubah pikiran, bahkan meskipun ada bukti yang konkret sekalipun. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk mengubah opini pribadi mereka sendiri. Nomor tujuh, kamu lebih rentan terkena gangguan mental. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi lebih beresiko terkena gangguan mental, terutama depresi dan kecemasan. Hal ini membuktikan kalau kecerdasanmu bisa menjadi suatu anugerah dan kutukan. Kecenderunganmu untuk berpikir berlebihan, sifatmu yang mudah marah, dan ketakutanmu akan tidak memenuhi ekspektasi orang lain, menyebabkan peningkatan respon stres di dalam tubuhmu, yang mana berdampak negatif pada kesehatan mentalmu. Selain itu, sebuah studi juga mengungkapkan kalau individu-individu yang memiliki IQ yang tinggi mempunyai sistem saraf yang hiperaktif, dan hal ini menyebabkan respon stres yang lebih parah terhadap rangsangan eksternal. Memang, kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung bahwa semua orang yang berIQ tinggi itu sudah pasti mengidap gangguan mental. Tetapi, semakin cerdas dirimu, maka semakin besar kemungkinanmu untuk terkena penyakit psikologis. Nomor delapan, kamu sering merasa kesepian. Pada umumnya, orang-orang suka bergaul dengan individu-individu yang sefrekuensi dengan mereka. Tetapi, di sisi lain, kamu merasa kesulitan untuk menemukan individu yang memiliki tingkat kecerdasan yang sama denganmu. Kamu sering mendapati dirimu menghindari interaksi sosial dan menarik diri dari pergaulan. Tidak peduli apakah kamu menghindari orang lain karena mereka tidak secerdas dirimu atau karena kamu mencurigai mereka, konsekuensinya adalah, kamu akan menjalani hidup yang sangat kesepian. Tetapi, perlu diketahui kalau ada hubungan di antara kecerdasan yang tinggi dengan perilaku menutup diri, jadi, meskipun kamu sendirian, kamu cenderung tidak merasa kesepian. Memiliki IQ yang tinggi bukanlah suatu hal yang biasa, dan individu-individu yang cerdas cenderung lebih tertutup. Oleh karena itu, jika kamu pernah beranggapan bahwa kamu tidak akan bertemu dengan orang yang secerdas dirimu dengan mudah, maka asumsimu mungkin saja benar. Nomor 9, kamu tidak pernah harus bekerja keras. Memang, masalah yang satu ini mungkin terdengar seperti kelebihan orang cerdas, bukan kekurangan. Tetapi, ada alasan mengapa hal ini menjadi masalah, dan berikut adalah penjelasannya. Di awal mula kehidupanmu, ketika kamu menjalani masa-masa sekolah di mana kamu diharuskan untuk belajar dan memahami hal-hal tertentu, kamu mungkin merasa bahwa ada sedikit tantangan dalam hidupmu meskipun itu sangatlah mudah. Namun, seiring bertambahnya usiamu dan kamu menjadi semakin dewasa, kamu merasa kalau tidak ada lagi rintangan yang menantangmu. Individu-individu yang cerdas biasanya dapat bertahan dan mengatasi suatu keadaan tanpa perlu bekerja keras. Studi menunjukkan bahwa ada korelasi di antara kecerdasan yang tinggi dan kurangnya sifat yang gigih, atau keinginan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan sempurna. Ini berarti, kamu lebih cenderung untuk berhenti sebelum kamu memberikan hasil kerjamu yang terbaik. Jika kamu sama sekali tidak pernah mengalami kesulitan di saat kamu kecil, maka kamu mungkin akan menghindari tantangan yang berat ketika kamu sudah dewasa. Lalu, kalau kamu tidak pernah menyadari betapa pentingnya kerja keras, kamu tidak akan pernah benar-benar sukses di dalam hidupmu. Perlu diingat bahwa kecerdasan yang tinggi bukanlah satu-satunya hal yang bisa kamu andalkan untuk bertahan hidup. Selain hal tersebut, kamu juga memerlukan ketekunan dan resiliensi untuk menjalani kehidupan. Tanpa etos kerja serta disiplin yang kuat, kamu tidak akan pernah bisa memaksimalkan potensi yang kamu miliki. Nomor 10, kamu mungkin merasa tidak bahagia. Terkadang, orang-orang yang kurang dianugerahi dengan kecerdasan yang tinggi, percaya bahwa kurangnya kemampuan intelektual mereka adalah salah satu faktor yang menghalangi mereka untuk menjalani hidup yang membahagiakan. Mereka sering berpikir bahwa seandainya mereka lebih cerdas atau lebih terampil dalam melakukan sesuatu, maka mereka pasti bisa mendapatkan karir dengan bayaran gaji yang lebih besar dan kemudian hidup bahagia. Tetapi, ingatlah bahwa memiliki kecerdasan, bakat, atau pekerjaan yang bergaji tinggi belum tentu akan membuat hidupmu menjadi lebih berarti. Jika kamu tumbuh besar dengan berpikir bahwa kamu mampu mencapai apapun di dalam hidupmu dengan mudah, cepat atau lambat, kamu akan mengetahui bahwa itu tidaklah benar. Menjalani hidup merupakan hal yang sulit, dan setiap orang pasti akan mengalami kegagalan, kesedihan, dan keputusasaan, tidak peduli seberapa cerdas atau berbakatnya mereka. Ekspektasi tinggi yang tidak realistis terbukti menjadi faktor utama mengapa individu-individu yang cerdas sering mengalami kekecewaan yang mendalam. Hal itu membuat mereka merasa tidak bahagia dan tidak puas dengan hidup mereka sendiri. Meskipun menjadi seorang yang cerdas merupakan sebuah anugerah, selalu ada sisi baik dan sisi buruk dari semua hal yang ada di dunia ini. Janganlah mengabaikan kekurangan-kekurangan yang kamu miliki sebagai pribadi yang berIQ tinggi, karena pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang sempurna. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.